Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali dan di video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sebetulnya sudah lama ingin saya bahas di channel ini yaitu mengenai Flexbox atau ini istilahnya Flexible Box Module ya jadi Flexbox ini sebetulnya adalah teknik CSS yang sudah cukup lama ada ya mungkin sejak tahun 2016 atau 2017 yang digunakan untuk membantu kita dalam layout atau mengatur posisi sebuah halaman website ya karena kadang-kadang kita cukup kesulitan ketika kita mau menempatkan elemen di halaman kita itu dengan spesifik ya contohnya misalnya kita punya problem yang seling muncul itu ketika kita buat sebuah elemen yang berada di dalam kontainer tapi kita inginnya memiliki jarak yang seragam ya teman-teman bisa lihat nih kalau contohnya saya punya 5 buah elemen di dalam kontainer saya ingin elemennya memiliki jarak di antaranya yang sama itu bisa seperti ini tapi kadang-kadang kita dihadapkan dengan akhir elemen yang memiliki jarak terlalu lebar nah ini solusinya adalah kita tambahkan lagi margin tambahkan lagi margin kalau kurang nanti ada satu titik nggak cukup lagi elemennya turun ke bawah nah ini cukup ngeselin ya kalau misalkan elemennya nanti sudah bertambah kita sudah cukup rapi misalkan kita sudah menggunakan float dan margin yang tepat nantinya kan elemennya turun ke bawah seperti ini teman-teman ya nah gimana kalau misalkan kita ingin yang dua elemen di bawah ini itu ada di tengah misalkan seperti ini ya dengan menggunakan teknik CSS biasa tanpa flexbox ini agak sulit ya apalagi ketika kita dihadapkan dengan kasus misalnya kita punya sebuah kontainer dan kita ingin menyimpan elemennya persis di tengah-tengah atau kita mau centering elemennya nah ini juga cukup tricky banyak yang harus kita lakukan nah jadi beberapa kasus tadi merupakan beberapa hal atau sedikit yang dapat diatasi dengan menggunakan flexbox ya jadi ini bakal seru banget karena teknik flexbox ini bakalan mempermudah kita dalam layout halaman ya tapi sebelum kita lanjutkan materinya saya mau ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita untuk video kali ini yaitu Hostinger oke jadi teman-teman ya Hostinger ini adalah sebuah penyedia layanan hosting terbaik yang bisa kalian dapetin ya karena di dalamnya banyak sekali layanan yang diberikan mulai dari shared hosting, cloud hosting, email hosting, bahkan wordpress hosting dan juga kalian bisa mendapatkan virtual private server atau VPS bahkan untuk server Minecraft nah Hostinger ini tidak hanya menawarkan kemudahan setup karena UI-nya yang simple, user-friendly, dan intuitif Hostinger juga memiliki performance yang baik dengan kecepatan waktu loading yang sangat cepat lalu Hostinger juga mengudahkan kita untuk menyimpan website kita baik yang menggunakan CMS seperti wordpress ataupun native script PHP dan bahkan menggunakan framework seperti codingniter dan Laravel sekalipun ya karena saya sudah menggunakan layanan Hostinger ini selama kurang lebih 1 tahun kebelakang dan tidak pernah ada masalah ya dan bahkan kalau kalian kesulitan pun tim supportnya siap membantu kita agar website kita tetap berjalan dengan normal harga yang ditawarkan oleh Hostinger juga sangat bersaing ya untuk web hosting premium yang memiliki fitur yang berlimpah kalau kalian lihat disini kalian bisa dapetin hanya dengan Rp23.000 per bulannya nah tapi ini kalau kalian langsung berlangganan selama 4 tahun ya kalian akan hemat sebanyak 82% tapi kalau misalkan kalian berlangganan selama 1 tahun itu juga cukup hemat hanya dengan Rp40.000an sebulannya dan itu sudah termasuk nama domain dan fitur-fitur tambahan yang lainnya dan kalian juga bisa mendapatkan diskon sampai 91% dengan menambahkan kode kupon webunpass saat kalian melakukan pembelian nah nanti diskonnya itu bervariasi tergantung layanan apa yang kalian beli dan diskonnya pun bisa berubah seiring dengan waktu oke jadi tunggu apa lagi? jadikan Hostinger sebagai penyedia hosting kalian klik link yang ada di deskripsi video untuk informasi lebih lanjut oke teman-teman kita kembali ke slide-nya jadi sekali lagi yang akan kita pelajari itu adalah mengenai Flexbox dan nanti kita akan bagi videonya menjadi 2 ya video yang pertama yang ini adalah video kita bahas mengenai konsep dan definisi dari Flexbox ya seperti biasa kalau kalian penonton web programming Unpass pasti sudah tahu kalau misalkan kita selalu bahas definisi dan konsepnya dulu dan nanti di video kedua baru kita akan latihan untuk praktekin apa yang sudah kita pelajari di video ini oke dan sekarang kita akan lihat dulu definisi dari Flexbox ya jadi teman-teman Flexbox itu kalau kita lihat definisinya adalah sebuah model layout satu dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjajaran antar item ya penjajaran ini saya terjemahkan dari kata alignment ya bagaimana kita menjajarkan antara satu elemen dengan elemen yang lain jadi kita mengatur jarak dan penjajarannya dari item-item yang nanti kita simpan di dalam kontainer oke jadi gitu ya sederhananya kalian bisa cek deskripsi lebih detailnya di link yang sudah saya kasih nanti linknya juga saya simpan di deskripsi jadi katanya model layout satu dimensi nah maksudnya bagaimana satu dimensi dengan menggunakan Flexbox itu kita hanya dapat mengatur satu dimensi maksudnya adalah kita hanya dapat mengatur elemen-elemen secara horizontal dalam satu baris atau secara vertikal dalam satu kolom jadi nggak bisa dua-duanya sekaligus nah itu kenapa disebut satu dimensi nah ada teknik CSS yang bisa mengatur keduanya sekaligus ya jadi dua dimensi sekaligus itu disebut dengan CSS grid yang itu akan kita bahas di video terpisah mungkin ya jadi sekali lagi Flexbox hanya bisa satu dimensi nanti kita pilih mau ngatur elemen yang ada di dalam satu baris atau ngatur elemen yang ada di dalam satu kolom ya atau kita lihat lagi definisi yang lain dari sumber yang lain Flexbox atau disebut juga Flexbox atau Flexible Box Layout Module itu adalah kalau kita lihat dari definisi di CSS Tricks sebuah modul yang menawarkan cara yang efektif untuk menyusun, mensejajarkan, dan mendistribusikan jarak antar item di dalam sebuah kontainer nah jadi sama ya sampai sini definisinya sama cuman ada satu kalimat tambahan yang keren meskipun ukurannya dinamis atau bahkan kita nggak tahu ukurannya ya kenapa kita nggak tahu karena mungkin aja nanti kontennya konten dari website kita akan di-generate secara dinamis misalkan ngambil dari database atau ngambil dari API nah kita nggak tahu misalkan gambarnya apa kita nggak tahu tulisannya berapa banyak ya dengan menggunakan Flexbox kita nggak perlu mikirin nanti diatur secara otomatis gitu sip ya teman-teman ya itu definisinya nah sekarang kita harus pahami dulu istilah-istilah yang nantinya muncul ketika kita belajar Flexbox oke yang pertama tadi seperti yang kita udah bahas bahwa Flexbox hanya bisa mengatur satu dimensi aja baik itu baris atau kolom nah ada dua hal yang harus kita perhatikan yang pertama kita pasti punya wadahnya atau pembungkusnya itu akan kita sebut dengan kontainer oke jadi nanti kontainernya akan kita set sebagai Flex baru elemen di dalamnya bisa kita atur dan elemen-elemen di dalamnya itu nanti kita sebut dengan items ya jadi ada kontainer pembungkusnya kontainer juga nanti bisa disebut dengan parent lalu ada items yaitu elemen-elemen yang ada di dalamnya itu juga nanti bisa disebut dengan child oke tapi nanti istilah umumnya kontainer dan item saja ya oke selain itu yang harus kalian pahami ini ada beberapa istilah lagi selanjutnya adalah mengenai main axis jadi main axis itu ketika kita set elemen-elemennya sejajar secara horizontal nah nanti kalau misalkan kita mau ubah itu ada yang disebut dengan cross axis jadi kalau misalkan yang tadinya horizontal mau kita ubah jadi vertical berarti main axisnya horizontal kalau kita mau pindahin itu namanya cross axis tapi kalau misalkan awalnya udah bentuknya kolom kita mau pindahkan jadi horizontal berarti yang kolomnya itu main axis begitu kita pindahkan yang horizontalnya itu jadi cross axis tapi biasanya yang kita jadikan main axis itu yang horizontal oke jadi itu istilah lainnya lalu ada lagi untuk ukuran dari kontainernya nah itu ukuran dari kontainernya kita sebut dengan main size dan ukuran dari kolomnya itu kita sebut dengan cross size lalu selanjutnya ada yang disebut dengan main start dan main end ini untuk menentukan awal dari elemennya yang mau secara horizontal itu ada main start dan main end kalau mau secara vertical ada cross start dan cross end gitu ya oke jadi ini istilah-istilah yang harus kalian tahu dulu ya sebelum nanti kita masuk membahas mengenai property flexboxnya ya jadi kalau misalkan kita recap istilahnya kita bahas yang main aja ya jadi main axis adalah sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan nantinya urutan dari penempatan items secara horizontal lalu ada main start dan main end ini adalah mulai dan berakhirnya items yang disimpan dalam kontainer atau istilahnya urutannya mau mulai dari mana gitu ya apakah dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri kalau cross dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan terakhir ada main size ini ukuran antara itu width atau height dari kontainer yang akan membuat dimensi dari items di dalamnya itu relatif terhadap main size-nya jadi nanti ukuran elemen yang ada di dalam kontainernya itu bisa sesuai dengan ukuran kontainernya bahkan kita nggak perlu mendefinisikan ukuran dari item-itemnya jadi dia bisa ngatur sendiri ya nanti kita lihat ya untuk yang cross-nya kalian bisa bayangkan aja itu ke kolom atau ke sumbu vertikalnya oke selanjutnya kita akan masuk ke property pada kontainernya ya jadi kalian ingat kontainer adalah pembungkus dari elemen-elemennya kita lihat property yang bisa kita kasih pada kontainernya jadi kalau mau flex-nya berjalan dengan baik kita akan kasih property ke pembungkusnya dan juga ke elemen di dalamnya atau ke itemsnya yang pertama yang bisa kita kasih pasti adalah display gitu ya jadi flex-nya nggak akan jalan kalau pembungkusnya atau kontainernya nggak kita kasih display flex atau inline flex ya tapi nanti kita cobanya yang flex aja jadi kita tahu display itu kan ada tiga ya ada block, inline, dan inline block nah sekarang ada tambah satu lagi yaitu flex ya walaupun ada non tapi non nggak akan kita hitung ya nah jadi tujuan dari flex ini adalah membuat sebuah elemen parent menjadi flex box dan membuat elemen-elemen di dalamnya nanti bisa berperilaku flex juga gitu jadi kalau misalkan kita mau ngatur jarak antar elemen di dalam sebuah kontainer jangan hanya elemennya aja yang kita atur bungkusnya juga harus kita kasih display flex oke ya kita coba contoh kasus sederhana deh oke jadi ini teman-teman ya saya sudah buka kode editor di sebelah kanan sudah saya buka browser saya punya di dalam kode editornya saya sudah bikin dua file html dan css ini teman-teman bisa coba juga di dalam htmlnya saya bikin elemen seperti ini jadi saya punya kontainer yang ngebungkus empat buah div ya yang divnya saya kasih kelas 1, 2, 3, 4 hasilnya teman-teman bisa lihat di kanan yang ini kalau kita kasih style sedikit ya kita kasih style misalnya ini saya sembunyikan dulu sidebarnya ya kita bikin misalkan kontainernya ada lebarnya dulu misalkan kita kasih width berapa 600 piksel aja misalnya ya supaya ada yang bisa kita lihat nanti terus kita kasih tinggi lah ya height misalkan heightnya 150 piksel terus kita kasih border berapa misalnya 5 piksel solid terus warnanya abu-abu lah oke seperti ini coba kita kecilin dulu nah gini ya terus kita simpan ke tengah kita bisa pakai margin berapa misalkan kita kasih 30 piksel auto ya sip udah ke tengah seperti ini terus misalkan kita kasih style dulu buat div di dalamnya jadi saya punya container div misalnya supaya kelihatan kotak ya kita kasih aja widthnya 100 heightnya juga 100 nanti ini bisa kita hilangkan ya width dan heightnya terus kita kasih background color warna biru tapi birunya biru muda ya nanti coba kita lihat kita ganti birunya nah inilah ya silahkan cari warna favorit kalian sudah ini akan ke bawah ya gak muat karena kontenernya fix supaya ngejajar ke kanan itu kan biasanya kita kasih apa float ya kita kasih float left tuh dia ngejajar ke kanan atau kita kasih tingginya berapa 150 deh 150 kali 150 tuh kan ya biar muat tuh kita atur manual supaya ada jarak di sekelilingnya kita bisa kasih padding di kontenernya misalkan gini ya supaya ukurannya gak berubah kita bisa kasih box sizing border box kan gitu ya oh malah ke bawah karena gak muat ya coba kita kurangin ya jadi 40 aja atau kita bikin 100 aja lah ya biar kecil tapi ini tingginya gak usah kita atur nah ketika tingginya gak diatur teman-teman lihat ini ingat ya karena pakai float dia collapse nah ini kan harus diakalin nih harus diakalin bisa pakai clear kalian boleh bikin elemen clear disini ya elemen kosong terus dikasih style clear atau kalau mau pakai cara gini bisa ya container after gitu kan content terus displaynya block lalu clear both nah dia jadi nutup lagi nah ini kalau misalkan kita atur tinggi dari kotaknya sudah menyesuaikan ya nah ini lihat teman-teman untuk mendapatkan hasil ini lumayan banyak yang harus kita buat nah nanti dengan menggunakan flex ya kita gak perlu melakukan banyak hal ini ya yang pasti kita gak perlu pakai clear karena kita juga gak butuh float gitu ya nanti yang perlu kita lakukan hanya membuat kontainernya displaynya menjadi flex otomatis ke kanan lihat tuh ya hanya dengan ngasih flex aja dia udah seperti ngasih float dan juga clear keren ya itu kita baru bahas displaynya ya kita kembali ke slide-nya dulu ya jadi yang pertama kita kasih harus display di kontainernya dulu kita belum bahas yang bisa kita kasih di itemsnya selanjutnya apalagi yang bisa kita kasih di kontainernya kita bisa kasih flex direction nah ini untuk mengatur arah dari urutan elemen-elemen di dalamnya bisa secara horizontal kebalikannya atau secara vertical dan kebalikannya cara ngasihnya kalian cukup tulis flex direction defaultnya adalah row row itu dari kiri ke kanan kalau mau dibalik kalian bisa kasih row reverse atau kalau mau turun ke bawah ada kolom dan kolom reverse ya kita cobain kita kembali ke kasus kita ini kalau kita kasih margin dulu deh margin 2 pixel aja supaya kelihatan jaraknya ini kalian lihat ada 1, 2, 3, 4 kalau misalkan kita kasih di kontainernya flex direction kita kasih row itu gak ada perubahan ya dari kiri ke kanan tapi kalau kita kasih row reverse seperti kita memberikan float right urutannya akan berubah dari kanan ke kiri oke begitu pula kalau misalkan kita kasih kolom ya nulisnya kolom ini dia akan turun ke bawah kalau kebalikannya kolom reverse dia mulai dari yang terakhir dulu 4, 3, 2, 1 ya jadi gampang banget dengan nulisin flex direction langsung bisa kayak gini oke kalau misalkan kita gak pake defaultnya adalah row ya jadi itu flex direction untuk ngatur arah dan urutan dari items di dalam kontainer selanjutnya ada yang namanya flex wrap nah ini untuk ngatur ketika elemen yang kita punya itu udah gak muat lagi ke kontainer dalam barisnya nah nanti apa yang akan kita lakukan kalau pengen diturunin ke bawah kita pake flex wrap karena kalau gak pake flex wrap itemsnya akan memaksa selalu ada di dalam kontainer nanti kita liat ya cara kasihnya kita kasih defaultnya itu no wrap gak ada wrapnya kalau mau dikasih kalian kasih flex wrap isinya wrap atau wrap reverse jadi ini deskripsinya adalah secara default semua items di dalam kontainer akan berada pada satu baris meskipun ukurannya sudah gak cukup nah wrap memungkinkan untuk memindahkan items ke baris di bawahnya jadi turun ke bawah kita liat maksudnya gimana kita kembali ke codingan dan hasilnya temen-temen liat di sebelah kanan ini hasilnya kita punya 4 buah elemen atau items yang ukuran 120x120 nah ini kayaknya kalau saya tambahin 1 lagi harusnya gak muat kan ini kan 120 aja segini kalau saya tambahin 1 lagi pasti bablas kan nah kalau misalkan si pembungkusnya displaynya udah flex terus kita tambahin 1 lagi ternyata dia maksa jadi ngegeser yang lainnya terus nambahin 1 elemen terus ukurannya udah jadi gak 120 lagi pokoknya maksain supaya muat kalau saya tambahin 1 lagi nambah lagi kalau tambahin 1 lagi nambah lagi pokoknya akan selalu berada dalam 1 baris dia maksain gitu ya kalau kita gak mau seperti ini maka kita kasih flex wrap isinya wrap maka dia turun nah ini baru gak maksain oh udah gak muat lagi yaudah turun ke bawah gitu atau kita kasih wrap reverse kalau ini kebalikannya ya jadi mulainya dari elemen terakhir dulu gitu ya tapi biar gak bingung kita kasih yang wrap aja oke jadi gitu kalau misalkan kalian tetap mau ngejejelin elemennya dalam 1 baris gak usah pakai wrap tapi kalau pengen turun pakai wrap sip ya selanjutnya nah ini yang paling saya suka nih ada yang namanya justify content nah ini untuk mengatur rata dari elemen-elemen di dalamnya nah ini keren banget ya kita bisa mengatur supaya dia rata kiri normal aja ya flex start jadi kalau kalian kasih justify content lalu nilainya flex start itu default aja atau flex end ya ingat teman-teman tadi kita bahas di istilah-istilahnya start itu mulai dari mana end itu berakhir di mana jadi flex start flex end ada center ada space between nah ini yang keren ya karena dulu kalau mau mencapai efek ini kita harus hitung-hitungan ya jadi ini elemen pertama akan mepet kiri elemen terakhir akan mepet kanan sisanya akan dikasih jarak yang sama terus ada space around kalau space around ini ngebagi rata sisi kiri dan kanannya jadi sisi kiri tiap elemen itu segini kanannya segini kirinya segini gitu ya jadi sama nih antara kiri dan kanan atau space evenly kalau evenly bener-bener kiri dan kanannya sama ya kalau yang space around kan elemen pertama pasti kirinya setengah dari kanannya karena yang kanannya itu setengah-setengah sama elemen kedua tapi kalau evenly bener-bener semuanya sama ya cara ngasihnya gampang justify content lalu pilih satu yang ini artinya ngatur jarak antar items ya kita cobain ya kita balik ke codingannya ini saya komentari dulu yang htmlnya juga saya hapus supaya tinggal 4 aja ya jadi ada 4 kita kasih justify content yang pertama tuh flex start ini gak ngaruh ya karena di sebelah kiri mulainya dari kiri lalu kita flex end dia geser kanan lalu apa tadi center ya center dia di tengah tuh otomatis langsung di tengah ini keren banget ada space between elemen pertama mepet kiri elemen terakhir mepet kanan sisanya dibagi rata ada space around oke yang tadi setengah kiri setengah kanan ada space evenly kok ini semuanya sama sip ya ini keren banget lalu selanjutnya ini juga sebetulnya gak kalah keren yaitu align items oke align items ini untuk ngatur kesejajaran antar items tapi secara vertikal kalau ini kan horizontal ya rata kiri rata kanan tengah kalau ini secara vertikal cukup kasih align items pilih salah satu yang ini artinya mengatur perilaku penjajaran items terhadap cross axisnya atau terhadap vertikalnya ya kita cobain kita balik ke sini ini saya komentari dulu sekarang gimana kalau kita kasih hate ya disini ya hate misalkan hate nya 200 piksel atau biar panjang 400 deh oke jadi propertinya adalah align items nilainya yang pertama bisa flex start jadi dia rata ke atas ada flex end dia ratanya ke bawah ada center ya dia di tengah ya dan kalau misalkan kalian mau bikinnya rata horizontal dan vertical gabungin aja sama tadi justify content ini kasih center juga ini di tengah-tengah ya cuman kita fokus di align items dulu aja jadi atas bawah tengah terus ada lagi stretch nah tapi kalau stretch ini dia akan penuh ketika kita gak kasih hate nya jadi kalau hate nya kita hilangin maka dia akan penuh tapi karena kita kasih hate tadi ya dia cuman segitu aja paham ya dan yang terakhir sebetulnya ada yang namanya baseline nah kalau baseline itu dia ngatur rata tengahnya itu berdasarkan tulisan yang ada di dalamnya kalau tadi kita kasih center kan dia di tengah ya nah sekarang kalau saya kasih baseline nah dia kayak gini keliatannya sama aja kayak flag start nah tapi akan berbeda ketika misalnya gini saya kasih ada container untuk kelas yang 3 nih ya saya mau bikin tulisannya gede banget container div 3 gitu ya cara ngasihnya font size misalkan berapa kasih 60 pixel biar gede tuh liat sekarang jadi gini ratanya karena dia nge sejajarin ini nih paham gak kalau misalkan kita kasih yang 4 lebih besar lagi kita ganti yang 4 misalkan jadi 100 pixel fontnya tambah gede nih tuh liat jadi sekarang sejajarnya gitu nih segini sejajarnya tergantung baseline dari fontnya gitu ya itu perilaku dari align items saya kembalikan dulu ya kalau dikembalikan karena ukurannya sama yaudah dia sejajarnya begini nah selanjutnya ada yang namanya align content nah ini sama seperti align items tapi hanya berlaku ketika kontennya lebih dari satu baris gitu ya nanti silahkan kalian coba sendirilah nanti ada align content isinya sama flag start flag end center space between dan space around oke jadi ini definisinya adalah untuk mengatur jarak antar item terhadap cross axis tapi syaratnya hanya berfungsi ketika itemsnya lebih dari satu baris jadi kalau misalkan tadi kalian bikin elemennya kebanyakan terus kalian kasih wrap nah kan dia turun ya nah baru kita bisa kasih align content ya silahkan dicobain aja sendiri ya selanjutnya yang akan kita bahas kita akan lihat property yang ada pada items kalau tadi kan container sekarang pada itemsnya apa aja yang bisa kita kasih nih yang pertama kita bisa kasih order untuk ngatur urutan dari elemen-elemennya nah ini enak banget nih ketika kita sudah bikin elemennya terus kita mau nuker posisinya misalkan kalian nanti bikin halaman itu ada 3 kolom ada sidebar kiri sidebar kanan terus konten utama yang di tengah kalau kalian mau nuker sidebarnya tinggal tuker urutannya aja pakai order ya kita coba ya kita balik ke sini coba kita tingginya kita hapus dulu deh ini ya kita balik ke sini lihat 1,2,3,4 kalau saya mau tukar kita kasih container div 1 ini biar spesifik aja ya container div 1 sebenarnya kalau 1 gini juga bisa sih ya misalnya yang 1 sekarang ordernya saya kasih 3 lihat sekarang dia pindah ke sini kenapa ke 4 ya padahal saya pengennya ke 3 karena semuanya tadinya ordernya 0 nggak ada ordernya jadi berapapun saya kasih ordernya disini dia pasti akan ke paling kanan karena dia menang gitu ya kalau misalkan saya kasih 3 terus yang 2 saya kasih misalnya 4 baru dia pindah tuh ini 3 4 yang 3 saya kasih ordernya 2 jadi saya tukar-tukar gitu dia pindah ya dan yang 4 saya kasih ordernya 1 jadi sekarang urutannya gini tanpa mengubah HTMLnya langsung berubah posisinya keren ya teman-temannya terus next ada lagi yang bisa kita kasih di items adalah flex grow nah ini juga keren nih kalian bisa kasih flex grow atau shorthandnya adalah flex ya untuk ngatur ukuran dari si itemnya gitu ya tadi saya bilang kan kita bisa aja mendapatkan hasil yang sama tanpa mendefinisikan ukurannya nah ini kalau buat responsif keren banget nih ya kita lihat ya nah ini teman-teman kalau misalnya yang kita punya ini kan kita atur width width dan heightnya kan ya kalau width dan heightnya kita hapus dia bakalan kayak gini gak ada lebarnya gak ada tingginya ukurannya hanya sebesar konten di dalamnya karena kontennya hanya angka kecil gini maka ukurannya juga segitu aja nah lihat ketika semuanya ini kan div ini semuanya kan ini ya semuanya saya kasih flex grow gini atau kalian boleh tulis flex aja sama aja ya ini shorthandnya terus kalian kasih 1 artinya semuanya ukurannya 1 sama semuanya sama dan akan memenuhi kontenernya jadi kalau saya save lihat tuh ukurannya akan sama semua ini kenapa tingginya segini ya karena kita gak definisikan heightnya coba kita definisikan height dari kontenernya misalnya 150 oh kenapa gak tinggi karena nah ini align itemsnya kalau kita hapus align itemsnya baru penuh ini sama dengan kita kasih align itemsnya adalah stretch ya sama aja jadi kalau gak kita kasih defaultnya sama stretch tuh jadi penuh nih hanya dengan kasih flex 1 aja nah sekarang kalau misalnya saya pengen ukuran dari kotak kedua ini kita hapus dulu ya kita balikin lagi urutannya jadi normal lagi 1,2,3,4 nah misalkan saya pengen kotak kedua ini ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari yang lain kalian cukup tulis 2 ya si ini flexnya yang tadinya 1 ini kan tadinya 1 ya kita timpa jadi 2 tuh kenapa gak berubah nah ini baru kayak tadi ya kita harus kasih specificity nya div tuh karena kalau 2 aja ini secara bobot masih menang yang ini karena ini container div ya kalau teman-teman ingat specificity ini nilainya kelas itu 10 div itu 1 jadi ini 11 bobotnya ini cuma 10 jadi masih menang yang ini supaya menang yang 2 ya kita tambahin beban specificity nya container div 2 jadi cariin div yang punya kelas 2 di dalam container makanya sekarang dia menang nih keren ya begitu saya kasih flex 2 ukurannya jadi 2 kali lipat saya kasih flex 3 ukurannya 3 kali lipat yang lain langsung ngatur sendiri ukurannya kerennya gitu ya jadi itu untuk menggunakan flex grow oke dan satu lagi ada yang namanya align self ini untuk ngatur hanya 1 aja elemen di dalam barisnya yang mau kalian posisikan dimana gitu jadi kalau flex start itu di atas flex end di bawah stretch penuh ini khusus untuk 1 elemen aja kalau pakai align content tadi 1 baris berubah semua jadi kalau misalnya ini kita ganti dulu ya align itemsnya jadi apa misalnya misalnya kita ganti jadi flex start kan ke atas ya nggak stretch lagi terus kita kasih yang 2 ini align self terus kita kasih flex end nah maka dia akan ke bawah sendiri itu ya nggak semuanya tapi kalau misalkan tadi ininya kalian ganti jadi stretch atau ini nggak dipakai semuanya penuh hanya dia sendiri yang ke bawah ya kalau ini diganti jadi center dia di tengah sendiri ya kalau misalkan ini memang hasil yang kalian inginkan oke jadi itu untuk property yang bisa kita kasih pada items ya jadi container kita udah lihat items kita udah lihat dan sekarang terakhir kita mau lihat mengenai support dari flex ini ya jadi kayaknya flex box ini property yang sudah cukup lama sebetulnya walaupun di CSS3 nya dia baru ya tapi kalau kita lihat hampir sudah disupport oleh semua browser-browser populer lah ya jadi kalian nggak perlu khawatir kalau flex box ini nggak jalan misalkan di browser apa ya ini detailnya nanti saya simpen juga di link yang ada di deskripsi video baik jadi mungkin itu ya penjelasan mengenai flex box ya teori definisi dan kita udah coba sedikit seperti yang saya bilang nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan praktekan ke kasus yang lebih real lagi ya jadi sampai sini dulu mudah-mudahan kalian paham tapi sebelum saya akhiri saya mau ingatkan kembali buat kalian yang membutuhkan layanan web hosting kalian bisa gunakan hostinger sebagai pilihan layanan hosting kalian ya nanti link lengkapnya saya sertakan di deskripsi video silahkan langsung kunjungi aja jangan lupa juga kalian bisa mendapatkan diskon dengan memasukkan kode kupon webunpass pada saat kalian check out oke jadi sekali lagi itu aja untuk video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya kita ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa jangan lupa titik komen sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax